Menteri Sosial Tri Risma hari ini merelokasi dua posko pengungsian korban terdampak bencana banjir bandang lahar dingin Gunung Marapi, Sumatera Barat. Hal itu dilakukan setelah Risma meninjau langsung lokasi bencana dan mengetahui dua posko tersebut ternyata berada di zona merah alias berbahaya. Saya kesana malam, saya di agam, saya sempat curiga teman-teman. Saya gimana aliran laharnya? Ternyata nggak jauh dari posko-nya teman-teman. Kemudian saya buka peta ini, coba saya sampaikan ke Robi, staff saya, kita geotek, lokasi kita ini kondisinya gimana? Setelah itu kita pasang geotek, disitu ternyata saya berdiri di tempat aliran lahar di posko itu. Nah, dari situlah kemudian saya meminta karena teman-teman yang koordinir untuk pengungsian dan posko dapur umum, maka saya minta kemudian digeser. Dan Alhamdulillah saat itu malam itu juga Pak Bupati nyampaikan, oke kita akan pindah ke agak yang tepi jauh. Semua saya jelaskan menggunakan peta ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.